selamat pagi sobat kicau mania jumpa lagi di channel itu kita kali ini kita akan membahas ya fungsi tulang sotong sobat kicau mania ini fungsinya apa sobat kicau mania penasaran ikuti terus videonya let's go Oke sobat kicau mania kita akan perlihatkan ini ya tulang sotong ya banyak dari teman-teman kita yang belum tahu kita ambil ini apa fungsinya ya ini adalah asinan sekaligus untuk kalsium ini sobat kita lihat di sana ya sudah ada goresan-goresan goresan inilah yang diambil atau dimakan oleh murai batu ya khususnya murai batu betina ya jadi sobat kicau mania ini sama fungsinya dengan cangkang telur ya kita ambil dulu cangkang telur ya Oke sobat kicau mania ini kita ambil cangkang telur ya mudah teman-teman kita yang belum tahu ya fungsinya cangkang telur ini dan juga tulang sotong untuk kalsium pembentukan cangkang telur ketika murai batu kalian bertelur ya jadi cangkang telur ini mengandung kalsium dan juga tulang sotong ini mengandung kalsium sobat kicau mania jadi asupan gizi ini masuk untuk direproduksikan oleh indukan betina ketika dia bertelur makanya teman-teman sobat kicau mania ada beberapa kasus ya seperti cangkang telurnya lembek ya lembut kemudian hancur ini penyebabnya adalah kekurangan kalsium jadi kita harus pakai ini bisa kita blender bisa kita haluskan atau bisa bisa kita remukkan seperti ini ya sampai halus ya ini tinggal kita lempar saja ke kandang sobat kicau ya ini saya juga dicampur peloto kemudian ini tulang sotong bisa kita kikis tapi di sini kita lihat sobat kicau mania ya tulang sotong ini walaupun sedikit-sedikit ini dimakan ini ini ada bekas gigitan paruhnya ya gigitan paruhnya ya jadi ini bagus untuk penambahan kalsium ya itu indukan murai batu tetapi kita di sini kita lebih sering gunakan seperti ini saja ya sobat kicau mania kita remukkan kegunaan seperti ini mungkin ada seperti basah-basah ya ini ya kayak lendirnya inilah yang dimakan oleh indukan murai batu sobat kicau mania ini sederhana sobat kicau mania tetapi banyak yang meremehkan kegunaannya apa sih ya pentingnya untuk apa ini ya ini sobat kicau mania kita harus belajar dari hal yang kecil hal-hal sederhana seperti ini ya kadang-kadang ini menjadi masalah kalau kita tidak tahu ini sobat kicau mania harus fokus ya untuk beternak burung murai batu ini kita harus melakukan penelitian eksperimen tapi yang bagus-bagus yang ada manfaatnya ini ya tulang sotongnya ini ada bekas gigitan ya paruhnya ya ini tandanya dimakan ya sobat kicau mania untuk peternak-peternak pemula ya bisa belajar ya ini ada bekas ininya ya gigitan paruhnya ya walaupun sedikit seperti ini ya sudah cukup lah sobat kicau mania ya sedangkan burung murai batu ini tidak terlalu apa suka untuk makan yang seperti ini tapi dia paling tidak dia menicip dia ada juga makan sedikit-sedikit kemudian untuk cangkang telur ini ya tidak semuanya mereka habiskan ya mereka mengambil seperlunya banyak saja ya mereka tahu takarannya sendiri untuk dia olah-olahnya ini tidak habis ya sobat kicau mania tidak habis oleh murai batu kalau dia makan hahaha itu banyak cangkang-cangkang telurnya ya sobat kicau mania ya biarkan saja berserah seperti itu ya berserahkan jadi si betina ini butuh kalsium ya sobat kicau mania untuk pembentukan telur dan cangkang telurnya ya itu diperlukan jadi sobat kicau mania karena kalau di pertanakan kita ini kita sering ya kalau melihat itu proses menetasnya anakan burung murai batu ini indukannya mengambil cangkang telur kadang-kadang dia makan karena dia butuh kalsium nah terlebih lagi sobat kicau mania ada kasus-kasus yang sering terjadi ya oleh penangkar lain kok telurnya tiba-tiba hilang atau dimakan ya sama indukan itu tandanya murai kalian kekurangan kalsium karena tidak ada asupan gizi kalsium seperti ini ya sobat kicau nah makanya kita lebih sering ini pemberiannya ya kita lempar saja kesana sobat kicau mania ya ya cangkang telurnya berserahkan disana biarkan saja kita harus paham ya sobat kicau mania ini memang sederhana simple ya hal-hal kecil lah pokoknya tapi ya sudah lah karena ini akan menjadi ilmu ya buat kita semua ini mulai sekarang sobat kicau harus menyiapkan di kandang ternakannya jadi untuk pemberiannya ini gampang sekali ya sobat kicau mania ya ini kita remukan kita haluskan seperti ini ya posisinya masih segar ini ya boleh telur yang sudah direbus ya jika kalian makan telur rebus ya cangkang telurnya ini boleh diambil seperti ini sobat kicau kita bagikan ke murai batu boleh juga telur mentah ya sobat kicau tidak usah dibersihkan diremukan saja seperti ini ya kemudian kita tinggal lempar kita lempar saja sobat kicau mania kita lempar ke tanah ya tidak masalah ya ini untuk kalsium ya sobat kicau mania ya kalsium yang dibutuhkan oleh si betina ini ya untuk membentukan cangkang telurnya sobat kicau mania jadi kita disini membantu dia karena burung ini kalau tidak kita bantu pola makannya ya susah juga ya kalau untuk kita berharap banyak ya kadang-kadang kita berharap hasilnya makanan bagus ini ya tapi kita tidak tahu kebutuhannya apa maka dari itu kita bantu kebutuhan pola makannya seperti apa kita cari tahu oke sobat kicau mania itu saja pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat semoga kalian suka jangan lupa di like subscribe dan share sebanyak mungkin terima kasih salam kicau mania terima kasih terima kasih terima kasih